selamat menikmati selamat menikmati di forum else selanjutnya kalian tugas baca untuk melanjutkan belajarnya baik kita mulai untuk kulit sendiri merupakan organ tubuh yang terletak paling luar kulit juga merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan jadi bisa kita lihat disini penampang kulit ada pori-pori kulit ada rambut dan lapisan-lapisannya ada epidermis, dermis dan subcutaneous layer atau hipodermis yang terdiri dari banyak jaringan lemak nah disini ada kelenjar keringat ada kelenjar minyak ada otot erectile jadi nanti untuk menggerakkan kalau misalnya pada posisi dingin dan lain-lain yang akan menegakkan merinding seperti itu ya terus ada reseptor panas reseptor dingin ada pembuluh darah ada jaringan penghubung saraf dan lain-lain ya jadikan apa kalian harus tahu lapisan-lapisan yang dari luar dari terluar sampai dalam sebetulnya lapisan dari dalam itu dari luar ke dalam itu epidermis dermis dan hipodermis nah ini lapisan kulit terdiri atas lapisan epidermis atau kita sebut cutikel lapisan dermis atau korium atau kulit kutis vena atau turuskin ini yang sebetulnya yang selanjutnya yaitu lapisan subkutis atau hipodermis oke kita menuju ke epidermis epidermis ini ini terdiri dari beberapa lapisan atau kita sebut dengan lapisan yang pertama yang paling luar yaitu statum corneum atau lapisan tanduk statum lucidum statum granulosum atau lapisan keratih keratohialin dan yang keempat statum spinosum atau yang nama lainnya statum malvigi atau pickle cell layer dan yang terakhir yaitu statum basale oke untuk statum corneum kita bisa melihat disini ini lapisan kulit yang paling luar terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati ini tidak mempunyai inti tidak ada intinya seperti di lapisan lipisan dibawahnya seperti di statum spinosum dan protoplasma telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk terdiri dari lapisan satum corneum ini terdiri atas 15-30 lapisan sel keratin nah yang selanjutnya satum lucidum disini satum lucidum kita bisa melihat yang warna biru muda ini ini letaknya di bawah langsung dari satum corneum lapisannya lapisan sel terang dan gepeng tanpa inti ini juga masih tanpa inti protoplasma yang lapisan satum ini protoplasma yang berubah menjadi protein LRDIN disini lapisan satum lucidum ini terdapat pada kulit yang tebal tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki nah selanjutnya satum granulosum terdiri dari 2 sampai 3 lapisan gepeng 2 sampai 3 lapisan gepeng jadi selnya bisa disebut grainy atau lapisan bulir padi seperti bulir padi nah sitoplasma berbutir kasar keratohid hialin ini berbutir kasar banyak nah juga tampak jelas di telapak kaki dan tangan untuk lapisan selanjutnya satum spinosum terdiri dari 5 sampai 8 lapisan nah ini dari epidermis ini satum spinosum merupakan lapisan yang paling tebal kita bisa melihat disini ya paling tebal sekitar 0,2 milimeter selnya berbentuk poligonal nah poligonal yang besarnya berbeda-beda karena ada proses mitosis pembelahan nah terdapat sel langerhan sel langerhan ini nantinya untuk sel imun dan juga disini lapisan ini memproduksi keratin keratin ini merupakan protein yang tidak larut air sehingga menjaga kelembaban kulit kulitnya tidak menguap terus dari luar juga ketika kita mandi kulitnya tidak masuk ke tubuh kita semua satum basalis kita lanjut ke satum basalis lapisan epidermis yang paling dalam ini berkontak atau kontak langsung dengan dermis terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar nah ini kita bisa lihat ya terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigment jadi warna kulit kita ada di sini satum basal sel-sel basal mengandalkan mitosis dan berfungsi sebagai reproduktif reproduktif untuk pembelahan sel-sel lainnya oke untuk lapisan-lapisan lapisan-lapisan kulit bisa dipahami ya ini tadi ada seratum corneum seratum lucidum seratum granulosum seratum spinosum seratum basale dan ini dibawahnya nanti ada dermis oke lanjut kita lanjut untuk epidermis ini terbentuk oleh jaringan squamosus epitelial squamosal berlapis yang avaskular ini tidak mengandung vaskularisasi artinya makanan atau nutrisi pada epidermis diperoleh dari jaringan dermis di bawahnya ini jadi lapisan terdalam epidermis disebut dengan stratum germinatifum disinilah mitosis berlangsung untuk menghasilkan sel-sel epidermis yang baru tingkat mitosis pada lapisan ini bisa dikatakan konstan atau stabil tetapi dapat ditingkatkan dengan tekanan kronis seperti pada pembentukan kalus sel-sel yang baru sel-sel baru epidermis menghasilkan keratin keratin ini sejenis protein ketika mereka didorong ke permukaan kulit mereka mati dan menjadi stratum corneum yang merupakan lapisan terluar dari epidermis stratum corneum ini terdiri dari banyak lapisan sel-sel mati ini sel-sel mati dan semua yang tersisya hanya keratin mereka untuk stratum yang tak terputus atau tidak rusak merupakan penghalang penghalang yang efektif terhadap masuknya patogen melalui kulit terutama patogen kimia meskipun bahkan kerusakan yang ada kerusakannya hanya sekecil mikroskopis nah hal tersebut sudah bisa menjadi peluang untuk masuknya patogen menjadi port the entry nah keratin ini relatif tahan air sehingga dapat mencegah masuknya air yang berlebih melalui permukaan tubuh untuk sel-sel mati yang usang dari lapisan epidermis nah ini sel-sel mati yang usang dari lapisan epidermis di permukaan kulit yang berkontribusi pada penghabusan patogen terus digantikan oleh sel-sel dari dalam nah ini hilangnya sebagian besar dari satum korneum seperti luka bakar derajat 3 dan lain-lain sangat meningkatkan resiko terjadinya infeksi dan dehidrasi oke kita lanjut untuk melanocyt melanocyt ini adalah sel-sel di epidermis yang memproduksi atau sel-sel di epidermis yang lebih rendah yang lebih rendah atau dalam jadi lebih dalam lagi letaknya yang menghasilkan protein melanin jumlah melanin pada seseorang merupakan karakteristik genetik yang khas yang memberi warna kulit dan rambut pada seseorang nah ketika kulit terkena sinar matahari atau dalam hal ini ultraviolet atau cahaya buatan produksi melanin ini akan meningkat dan masuk ke dalam sel-sel epidermis sebelum mereka sebelum mereka mati nah hal ini hal ini membuat sel-sel menjadi lebih gelap ini ya sel-selnya menjadi lebih gelap nah apa sih melanin itu melanin ini adalah pigment penghalang pigment penghalang untuk mencegah paparan lebih lanjut dari sel-sel hidup dalam satum germa germin natifum nah untuk ultraviolet ini ini mutagenik yaitu mereka yang mampu merusak merusak DNA dalam sel dan menyebabkan mutasi yang dapat menyebabkan keganasan seperti kanker malignansi ya nah di dalam epidermis yang saya sampaikan tadi terhadap ada terdapat sel langerhan sel langerhan ini yaitu jenis makrovac yang menyajikan antigen antigen untuk sel T helper biasanya untuk memfago memfagocytosis bagian ini merupakan lini pertama dalam penghancuran patogen yang telah menembus epidermis jadi ada sel-sel langerhannya tadi oke kita lanjut ke dermis dermis ini berisi tiga jenis jaringan kolagen dan serat elastis otot serta saraf mendapat suplai darah dan saraf dermis ini merupakan lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis untuk sensory aparatusnya ada sentuhan ada tekanan ada temperatur serta nyeri kita bisa lihat lagi gambarnya tadi untuk lapisan epidermis disini eh lapisan dermis mohon maaf disini ya nah dermis tadi terdiri dari dua bagian yang kita sebut dengan pars papilare dan yang kedua pars reticulare pars papilare tadi bagian yang menonjol ke epidermis berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah sedangkan pars reticulare banyak mengandung jaringan ikat folikel rambut pembuluh darah saraf serta kolagen nah ini tadi ya dermis terdiri dari dua lapisan bagian terluarnya disebut papilar sebagian besar terbentuk oleh jaringan adipose dengan kontribusi elastin halus dan bagian lebih dalam dibawah pars papilare adalah jaringan jaringan ikat nah jaringan ikat ini padat dan tidak teratur untuk wilayah reticulare ini mengandung sel-sel yang disebut dengan fibroblast yang berkonstitusi besar terhadap pembentukan kolagen ini kolagen nah dan beberapa serat elastin kasar fibroblast ini menghasilkan serat protein kolagen dan elastin serat kolagen membentuk kekuatan dermis sedangkan serat elastin mampu mundur atau mengalami kemunduran recoil dan membuat dermis agak elastis jadi bisa meregang gitu ya within the dermis dalam dermis juga terdapat rambut dan follicle kuku kelenjar ujung saraf dan pembuluh darah kapiler di lapisan papiler dermis sangat penting untuk menyehatkan atau menutrisi stratum germinativum yang tidak memiliki kapiler sendiri yang selanjutnya pembuluh darah pembuluh darah di dermis menjalankan fungsinya sebagai pemberi nutrisi pada pada jaringan selain itu pembuluh darah atau yang disebut dengan arteriol juga terlibat dalam pemeliharaan suhu tubuh atau termoregulator termoregulator ini melalui darah membawa panas yang dihasilkan oleh organ yang aktif dan mendistribusikan ke seluruh tubuh dalam lingkungan yang hangat dilation atau pelebaran pembuluh darah di dermis akan meningkatkan aliran darah dan hilangnya panas ke udara atau pakaian nah sebaliknya penyempitan pembuluh darah di lingkungan dingin akan mengurangi aliran darah ke kulit dan menjaga panas tubuh untuk situasi stres stres full situation also bring about vasoconstriction nah jadi situasi stres juga dapat memacu vasoconstriction dalam dermis yang memungkinkan darah beredar ke organ yang lebih vital seperti jantung hati otak dan otot untuk fungsi lain dari kulit adalah pembentukan vitamin D dari kolesterol saat kulit terkena vitamin atau ketena sinar ultra violet dari matahari dan ekskresi sejumlah kecil urea dan natrium klorida dalam keringat oke ini jaringan subkutaneus atau subkutan antara dermis dan otot terdapat lapisan subkutan yang terbuat dari jaringan ikat areolar dan adiposa meskipun lapisan subkutan yang terbuat dari jaringan ikat meskipun selatum korneum tidak terputus atau unbraken ini ya adalah hambatan yang baik untuk patopgen nah kerusakan ini bisa jadi sebagai tempat masuknya patogen tadi yang mikroskopik tadi yang saya sampaikan nah ini dalam jaringan subkutan ini ada banyak terdapat sel darah putih yang dapat menghancurkan patogen yang telah masuk melalui jaringan epidermis yang rusak tadi jaringan adiposa pada subkutan membantali jaringan tulang dan melindungi dari dingin tapi fungsinya ini yang paling penting adalah untuk penyimpanan energi untuk kelebihan nutrisi atau kelebihan gisi ini akan berubah menjadi triglyceride dan disimpan sebagai energi potensial untuk suatu saat ketika asupan makanan mungkin turun nah ini kita bisa lihat untuk jaringan jaringan di bawahnya hipodermis setelah jaringan atau lapisan dermis nah hipodermis ini merupakan kelanjutan dari dermis terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya lapisan sel-sel lemak disebut panikulus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi pembuluh darah dan getah bening ini penampakannya nah ini dari yang saya sampaikan tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk epidermis ini fungsinya melindungi dari dehidrasi adanya mekanical injuri adanya patogen mikroorganisme dan juga sinar ultraviolet menghalangi hilangnya darah ini fungsi dari epidermis dan dermis yang mensintesis pigment dan vitamin D ini terdapat di epidermis dan dermis untuk regulasi suhu tubuh terkait atau melalui fasodilatasi fasokonstriksi berkeringat ataupun menggigil ini terdapat di dermis dan hipodermis absorpsi atau penyerapan O2 CO2 terus jaringan lemak yang apa selarut terhadap vitamin terutama vitamin ADEK atau beberapa hormon steroid dan substansi racun ini penyerapan ini ada di epidermis dermis dan hipodermis kalau fungsi fungsinya untuk mengeluarkan sampah seperti garam air dan urea ini yaitu di epidermis dan dermis untuk perabaan terkait dengan sentuhan suhu nyeri tekanan ataupun regangan ini semuanya ada di epidermis dermis dan hipodermis oke mungkin itu presentasi dari saya nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng di forum saya akhiri presentasi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati